Tips aman dan seru solo traveling agar gak selalu menakutkan. Solo traveling merupakan salah satu cara yang dapat memberikan pengalaman traveling yang memuaskan dan menyenangkan loh. Solo traveling bisa menjadi pengalaman yang membangun karakter dan memberikan kebebasan tak terhingga selain bersama teman. Beberapa orang lebih memilih untuk melakukan wisata sendiri alias solo traveling. Namun, agar perjalananmu tetap aman, nyaman, dan seru, perlu adanya perencanaan yang matang. Siap! Berangkat solo traveling? Eits tunggu dulu, ini dia ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan sebelum kita menjadi solo traveling. Dengan mengikuti beberapa saran berikut ini, mungkin perjalanan kamu bakal benar-benar menjadi aman dan menyenangkan tanpa rasa takut dan khawatir. Satu, atur jadwal dengan bijak. Perencanaan waktu yang baik adalah kunci keberhasilan perjalanan solo traveling Anda. Tiga, ketahui titik percakapan yang harus. Dihindari. Mengobrol dengan penduduk setempat adalah salah satu cara terbaik untuk mempelajari lingkungan sekitar. Namun, waspadalah terhadap hal sensitif yang dapat menyinggung atau mempermalukan dirimu sendiri. Empat, pilih akomodasi yang aman. Dan, faktor keamanan adalah segalanya ketika kamu memutuskan untuk solo traveling, pilih penginapan yang berada di pusat keramaian agar kamu dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah serta jarak yang dekat dengan tempat wisata. Bahkan dengan memilih penginapan yang aman serta nyaman dengan reputasi, fasilitas, dan pelayanan yang baik. Lima, kabari orang terdekat. Sebelum berangkat, pastikan untuk memberi tahu orang-orang terdekat atau orang yang kamu percaya tentang rencana perjalananmu tujuannya tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memastikan ada orang yang tahu keberadaanmu jika terjadi sesuatu. Lima, jangan malu untuk dokumentasi. Dengan begitu, perjalananmu jadi lebih berkesan karena bisa disimpan pribadi atau share di media sosial, hal yang tak kalah pentingnya ialah menikmati momen berharga dengan tidak ragu untuk berfoto, bawa tripod jika memungkinkan, atau minta bantuan kepada orang sekitar untuk mengabadikan momen. Enam, jaga rahasia status wisatamu dari orang asing, meski berkenalan dengan orang baru dapat menambah keseruan perjalanan solo travelingmu. Namun, hindari memberi tahu mereka bahwa kamu sedang berwisata sendiri. Keamanan pribadi tetap menjadi prioritas utama agar lebih aman. Yuk segera catat tips aman solo traveling agar Anda tidak merasa takut tanpa hautir. Tunggu apa lagi? Selamat traveling!